Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ya kan kita selalu beberapa hari yang lalu melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan ke-74 di semua daerah secara meriah, secara khidmat, dan berarti. Yang salah satu tujuannya untuk mengingatkan kita akan persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi muda kemerdekaan untuk tetap dirawat dan terpelihara. Yang kedua, pemerintah tentu menyesalkan dengan adanya insiden yang saat ini sedang berkembang tentang pelecehan bendera merah putih di Jawa Timur yang disusul dengan pernyataan-pernyataan negatif oleh oknum-oknum yang ternyata memicu aksi di beberapa daerah, terutama di Papua dan Papua Barat yang nyata-nyata kita anggap mengganggu kebersamaan, mengganggu persatuan kita sebagai bangsa. Yang ketiga, telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan adil bagi siapapun yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini. Dan juga akan kita usut secara tuntas dan adil siapapun yang memanfaatkan insiden itu untuk kepentingan-kepentingan yang negatif. Yang keempat, saya memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur yang secara terbuka telah menyatakan maaf atas apa yang terjadi di wilayah Jawa Timur kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan adanya insiden di wilayah Jawa Timur itu. Barusan dari pagi, saya juga melakukan telpon dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifah, dan beliau menyatakan pernyataan maaf terbuka. Ini pernyataan yang tulus dan ikhlas. Yang kelima, saya juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua yang telah menyampaikan pernyataan dan himpuan kepada semua pihak agar tidak memperpanjang insiden ini dan kembali menjalin persaudaraan dan kedamaian di wilayah masing-masing. Demikian pula, saya memberikan apresiasi kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua Barat yang ternyata telah mampu menenangkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah. Saya tadi juga sudah telpon dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Papua Barat dan telah menyampaikan laporan bahwa daerah Papua Barat merawari telah dapat ditenangkan. Yang keenam, kepada seluruh masyarakat, saya mengimbau agar tidak terpancing dan terpengaruh dengan berita-berita negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak persatuan, kedamaian, dan kebersamaan kita sebagai bangsa yang bermartabat. Ada kan, berita hoax, berita bohong, berita-berita yang menervensi masalah ini untuk kepentingan-kepentingan lain. Saya mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing, tidak terpengaruh, bahkan percaya tentang berita itu. Dan yang ketujuh, pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya. Saya katakan pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya untuk terpeliharanya stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh wilayah nasional kepada aparat keamanan, baik TNI dan Polri, kita juga instruksikan untuk senantiasa melaksanakan tindakan persuasif dan terukur terhadap masyarakat kita. Jadi itu yang dapat kita sampaikan sebagai hasil rapat koordinasi pada pagi sampai siang hari ini. Ya terima kasih teman-teman wartawan, mudah-mudahan dengan adanya yang sudah sekalian, maka berita ini dapat diterima oleh masyarakat kita, sehingga kita kembali tetap tenang menjalankan kewajiban tugas masing-masing tidak terpancing dengan masalah ini. Dan kita doakan mudah-mudahan ini segera bisa kita selesaikan. Sehingga dalam waktu singkat, kembali kita tetap fokus kepada pembangunan nasional yang saat ini sedang dikumandangkan oleh Presiden Jokowi Dodo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.